Tepat pada hari ini, yakni 21 Maret, seluruh umat di dunia memperingati hari Down Sindrom sedunia yang bertujuan sebagai sosialisasi agar anak Down Sindrom dikenal luas sehingga masyarakat bisa lebih peduli dengan keberadaan anak-anak Down Sindrom. Dan kemarin para orang tua dan sejumlah anak Down Sindrom terlihat mengadiri acara hari Down Sindrom sedunia bertemakan My Friend, My Community yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan kawasan Jakarta Selatan. Sejumlah selebriti pun terlihat mengadiri acara sosial tersebut, salah satunya Boy Band CGR. Jadi hari ini CGR dipercaya untuk mengisi, sebagai minyak tamu, untuk mengisi acara perayaan, bukan perayaan sih, apa ya? Memperingati, memperingati hari Down Sindrom sedunia yang tanggal 21 Maret 2016 hari ini. Sebenarnya tujuan utamanya sih lebih untuk menghibur anak-anak atau para pendarita Down Sindrom ini sendiri sih gitu kan. Mungkin beberapa dari mereka di underestimate-kan oleh orang-orang gitu kan. Dibedakan oleh orang-orang bahwa ya Long Down Sindrom bukan seperti kita yang biasa kayak gitu. Jadi ya kita disini pengen, ya enggak anak Down Sindrom juga manusia biasa gitu. Sama seperti kita yang punya mimpi, yang bisa punya cita-cita, yang bisa belajar kayak gitu. Jadi ya kita pengen, intinya menyemangati mereka, menghibur mereka yang ada di sini, dan itu istilah terlalu bisa. Tapi jangan jadi niba, enggak boleh jadi niba. Soalnya, jujur kan sekolah gue beda sama sekolah yang lainnya. Sekolah gue tuh di satu kelas itu ada dua, dua atau tiga anak autis. Bukan Down Sindrom ya, tapi anak autis. Jadi memang penanganannya beda sama anak-anak biasa. Tapi itu awal-awal, udah tiga tahun sekolah, ternyata mereka ya diperlakuinnya sama aja. Kayak orang kayak kita biasa aja, enggak usah diperlakuin beda. Mereka juga bakal ngerti kalau dikasih tau pelan-pelan. Jadi, kalau sekarang sih ngeliatin enggak ada rasa ibu, kalau aku ya enggak sama aja udah. Tak hanya boy band CGR saja yang terlihat mengadiri acara tersebut. Isan Tarore pun ikut terlibat memeriakan acara, dan mengajak anak-anak Down Sindrom bernyanyi bersama. Setelah bertemu langsung dengan anak-anak Down Sindrom, pria berusia 26 tahun ini, justru merasa takjub dan bangga dengan kemampuan yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus itu. Ngeliat banget, dan aku tuh salut banget sama mereka. Maksudnya, mereka tuh berkebutuhan khusus, tapi mereka juga punya talent-talenta yang luar biasa gitu. Jadi, mungkin di luar sana masih banyak orang yang suka underestimate sama orang-orang yang punya kebutuhan khusus seperti mereka-mereka ini gitu. Padahal mereka tuh sebenarnya di luar itu semua, mereka tuh punya kelebihan yang luar biasa, talent-talenta yang luar biasa. Kayak tadi aku ngeliat kompak banget gitu, nari aja juga kompak, main musik juga barusan juga keren banget gitu. Jadi maksudnya, ya mereka tuh luar biasa lah. Sebenarnya kalau buat aku, kalau di sekitaran rumah sebenarnya ada sih, cuman nggak begitu deket sih sama rumah, jadi agak jauhan. Nah, kalau buat aku sih orang-orang yang seperti mereka ini yang berkebutuhan khusus, namanya juga berkebutuhan khusus gitu. Ya emang harus kita rangkul gitu. Karena dengan kita rangkul, dengan kita kasih kasih sayang, mungkin kita kasih perhatian yang lebih sama mereka, mungkin agak lebih, apa ya, lebih membantu mereka lah gitu. Selanjutnya, penyanyi Alika Islamandina juga mendapat kesempatan untuk menghibur anak-anak Down Syndrome pada acara tersebut. Wanita berusia 21 tahun ini pun menceritakan bahwa salah satu anggota keluarganya terdapat anak berkebutuhan khusus. Dengan pengalamannya itu, rupanya membuat Alika lebih paham dan mengerti tentang kebutuhan yang diperlukan oleh anak Down Syndrome. Aku sih melihatnya apa ya, kita nggak harus treat them differently, karena sebenarnya mereka sama aja seperti kita, dan paling mereka cuma butuh sedikit dorongan aja untuk bisa sama seperti kita lah gitu. Tapi, apa ya, aku melihat mereka sih sama aja ya, karena aku ada saudara juga yang kebetulan Down Syndrome, jadi aku sih melihatnya they're just like normal people gitu, dan aku yakin apalagi yang sudah dewasa pun mereka juga nggak mau ditreat secara lebih spesial gitu, karena pasti mereka inginnya diperlakukan kayak kita-kita aja. Yang jelas sih harus lebih sabar sih, harus lebih sabar, terus nggak boleh dikencangin, harus pelan-pelan aja sih approach-nya gitu, karena mereka, aku yakin, apa ya, kita juga nggak boleh kasar sama mereka gitu, takutnya kan mereka nangkapnya berbeda gitu. Semoga dengan adanya hari peringatan Down Syndrome sedunia ini, bisa mengajak good people semua untuk bisa lebih aware, dan menerima keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.